Shalom, salam dalam nama Tuhan Yesus. Inspirasi hari ini dari Masmur 12 ayat 5. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Di sini, kita lihat Allah Bapak berusaha untuk orang yang memerlukan dan orang miskin. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, Untuk orang-orang yang tertekan, orang yang membutuhkan, dan orang miskin, peliharalah mereka. Karena kita anak-anak Tuhan. Kita mewakili Tuhan. Pada saat bersamaan, Bahkan di kerajaan surga ada orang miskin, orang yang membutuhkan, dan orang yang membutuhkan. Apakah kau sedang dalam keperluan, kebutuhan, sedang menderita? Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Ada yang butuh kesehatan karena sakit. Ada yang memerlukan kelepasan, kelegaan karena tekanan dari bos, dari pasangan, dari ipar, mantu, dan sebagainya. Atau ada juga karena tekanan dari keuangan, stres, dan sebagainya. Tetapi, Tidak ada yang meminta di sini, Tuhan mengatakan, Tuhan akan bangkit. Meskipun tidak ada yang memintanya, tapi Tuhan sendiri yang mengatakannya, aku akan bangkit. Jadi Tuhan akan bangkit bagimu. Dan mereka yang telah diberkati untuk memberkati, Inilah musimnya untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang tertekan, dan orang-orang miskin. Inilah waktu, Kita juga menolong banyak orang-orang miskin, Jangan-jangan anak yatim, Kita memberikan pakaian-pakaian untuk orang-orang miskin di gereja, Orang-orang jipsi di India. Anda juga bisa membantu. Kenapa? Karena kita anak-anak Tuhan. Saat kita memberi kepada orang-orang miskin, Tuhan mengatakan, Tuhan juga akan memberi kepada kita. Dan Tuhan tidak akan memberi kecil seperti kita. Jadi itu yang Tuhan mengatakan, Karena kita mengatakan saat kita memberi kepada orang-orang miskin, Kita memiutangi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk orang yang membutuhkan, orang yang tertekan. Kami tahu engkau peduli terhadap mereka ya Tuhan. Dan engkau ingin bangkit dan menolong mereka. Terutama kami berdoa untuk orang yang mendengarkan doa ini. Tuhan. Tuhan. Inilah waktunya. Mereka membutuhkan lebih lagi. Mungkin mereka sakit. Mungkin mereka memiliki masalah keuangan. Mungkin mereka repressed oleh hubungan mereka atau apapun. Tuhan tolonglah mereka. Dan mereka yang menolong orang-orang ini. Tuhan berkatilah mereka. Berkatilah tangannya lebih lagi. Sehingga mereka bisa membeli lebih lagi. Dan mereka bisa menikmati hatimu yang besar. Kami serahkan semua orang ke dalam tangan. Dengan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God bless you. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.